Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, membantah kecolongan dalam mengawasi perdanaan vaksin palsu di Indonesia. Badan PO menyatakan sudah mengantongi data perdanaan vaksin palsu 6 tahun yang lalu. Itu kita mendapatkan data dari tahun 2010 ada, kita temukan di Medan, tapi skalanya kecil. Dari sana kita melakukan penelusuran, 2014 di Medan juga kita menemukan di sebuah rumah yang memproduksi. Sekarang kasusnya sudah di ProYusisia dan dalam persidangan. 2015 kita menemukan lagi, yaitu ATS Serum dan sekarang sudah di ProYusisia dengan posisi P19.